Berdali akan melunasi utang piutang. 6 orang pelaku yang merupakan sahabat korban justru melakukan tindak penganiayaan kepada korban beserta keluarganya. Aksi brutal para pelaku yang membawa senjata tajam dan senjata api ini bahkan terekam kamera CCTV saat melakukan penganiayaan di dalam rumah korban. Korban dan istrinya mengalami luka bacokan serta memar akibat melakukan perlawanan. Dalam rekaman CCTV yang terpasang di rumah korban di Jalan Mawar, Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat lima orang turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam rumah korban dengan membawa senjata tajam dan senjata api. Para pelaku dengan brutal masuk ke dalam rumah dan berusaha mencari keluarga lain yang berada di rumah. Beberapa pelaku bahkan terlibat melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam. Kapolsek Medan Satria, Kompol Agus, mengatakan kejadian berawal saat sahabat korban yang merupakan pelaku akan melakukan pembayaran utang kepada korban sebesar 900 juta rupiah. Namun bukannya membayar utang, pelaku yang berjumlah enam orang justru melakukan penganiayaan kepada korban dan keluarganya hingga korban terluka di beberapa bagian tubuh. Usai mendapatkan laporan, UNITR Eskrim Polsek Medan Satria menangkap enam orang dan mengamankan beberapa barang bukti untuk mengebegap korban diantaranya satu senjata api, senapan airsoft gun jenis Glock, dua senjata tajam, empat semprotan air cabai, borgol, alat kejut listrik, tali, serta satu net mobil. Kepada pelaku yang lain untuk berpura-pura untuk menadih hutang, padahal sebetulnya pelaku itu punya hutang kehadap korban sebesar 900 juta. Terus bawa senjata, bawa golong untuk apa? Kenapa penakuti? Kenal dengan korban beberapa lama? Akibat perbuatannya, keenam pelaku dikenakan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dan undang-undang darurat dengan ancaman 12 tahun penjara. Sementara kasusnya kini ditangani Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Ari Ridwan Nusantara TV melaporkan.